28 Agustus, hari Jumat malam Sabtu, Jumat lagi Sabtu Keliwon, pukul 12, lebih 1 menit. Apa yang saya alami, apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat, kadang-kadang saya tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya dengan bonsai kecil yang ada di depan saya ini. Saya mencoba untuk merenung, saya mencoba untuk evaluasi, saya mencoba untuk menarik diri, apa yang saya lakukan, siapa saya sebetulnya, yang katanya saya adalah makhluk yang paling sempurna, Seperti ajaran, apa yang pernah disampaikan oleh orang tua saya, makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah SWT. Tapi ternyata, bonsai kecil yang ada di depan saya ini, jauh, jauh lebih baik di depan ini, jauh lebih baik daripada saya. Saya tidak ada apa-apa, saya hanya sebatas makhluk yang katanya sempurna, mempunyai banyak kelebihan, ditunjuk sebagai kholifahmu. Tapi tidak bisa seperti bonsai yang ada di depan saya ini, kadang-kadang saya sombong, Kadang-kadang saya sok pintar, kadang-kadang saya sok berani, kadang-kadang saya sok kaya, kadang-kadang saya sok pintar, sok bisa, sok sempurna, banyak lagi sok-sok yang lain. Saya berpikir nilai keimanan saya tidak sekuat cengkraman akar bonsai yang ada di depan saya ini Itu yang membuat saya miris dengan kehidupan saya ini Sementara bonsai yang ada di depan saya ini akarnya begitu kuat Dari semua arah, dari arah barat, utara, timur, selatan, semuanya rata Dan dia begitu sabarnya, dia begitu kokohnya, dia begitu kuatnya, dia begitu teguhnya Dan sekaligus dia begitu indahnya Sementara saya, nilai keimanan saya tidak sekuat akarnya bonsai yang mengarah dari semua penjuru Badan saya kadang masih gontai Lengan saya masih memilih Tangan kanan kadang-kadang masih merasa baik Tangan kiri kadang-kadang itu yang jelek Sementara bonsai Sementara bonsai Badannya yang selalu menopang tangan kanan dan kirinya Yang tidak pernah memilah dan memilih mana yang baik, mana yang jelek Sementara jari-jarinya Begitu Selalu menengadah Tidak pernah merasa tidak ada gunanya Karena ditopang dengan cabang yang selalu bersinergi Di antara daun-daun yang sama Saya mencoba masuk di dalam satu proses Bonsai itu sendiri Rumahnya yang kecil Maka Tidak sekuat puasa saya Bonsai tiap hari puasa Rumahnya yang kecil Semakin kecil Dia semakin punya kualitas Sementara dia tidak mau merambah ke yang lain Dia tidak mau serakah Ke tetangga kanan-kiri Pada saat Dia mulai merambah Dia mau mengambil milik orang lain Memperbesar batangnya Memperbesar daunnya Karena tidak mungkin Karena dia selalu prihatin dan puasa Rumahnya yang kecil Makanannya yang sedikit Dia syukuri Bahkan Daunnya yang mesinnya bisa gemuk Bisa makan banyak Tapi tetap dia mau berjamaah Tetap dia mau menyatu Bahkan Dia sangat rapat Penuh dengan keindahan Warnanya yang hijau Yang mengkilat Yang mengkilat Tanda kesuburan Biarpun Dia harus berpuasa Sepanjang hidupnya Sementara saya Sementara saya Tiap hari makan banyak Rumah Pengen yang besar Fasilitas harus ada Tidak mau diombang-ambingkan Tidak mau Diterpah angin Tidak mau Dilipat Tidak mau Dipelintir Tidak mau Ditekuk Sementara bonsai Hempaan angin Terpaan angin Lilitan kawat Yang dia harus mengikuti Kemana Sang pencipta ini Membawanya Dia akan selalu mengikuti Dan dia sangat patuh Dan ternyata Pada saat Lilitan ini Seolah-olah Mengekang hawa nafsu Cengkraman Akar Yang begitu Kokoh Batang Yang begitu Kuat Cabang Yang dilipat Yang ditekuk Yang diarahkan Kemana Seperti halnya Sang mencipta ini Dia tidak pernah Protes Dan tidak pernah Menyangkal Bahwa suatu saat Akan jadi Satu bentuk Yang indah Dan dapat Dinikmati Sekaligus Mengerucutkan Hubungan Antara satu Dengan yang lain Kepada Sang pencipta Membentuk Satu piramid Daun Yang begitu Indah Siapapun Bisa menikmati Tidak berduli Dari kalangan Mana saja Ataukah Dari orangan Yang punya Duit banyak Orang kaya Ataukah Orang Yang tidak Punya uang Ataukah Orang Yang tidak Punya Orang Yang sempurna Ataukah Orang Yang tidak Sempurna Dia tidak Pernah Memilah Dan memilih Kadang Dia ditempatkan Di bawah Kadang Dia ditempatkan Di atas Pada saat Yang lain Dia dicoba Dipamerkan Ketengah-tengah Masyarakat Sementara Aku sendiri Ingin Ingin dipamerkan Di tengah-tengah Masyarakat Dilaikkan Di atas Dan aku Tidak pernah Mau Ditaruh Di bawah Sempurna Kak Aku Sementara Bonse yang Ada di depanku Ini Dia begitu Kokoh Dia begitu Sabar Dia begitu Menerima Apa yang Diberikan Ulisan Pemiliknya Dia tidak Pernah Protes Dari Hasil Kesabarannya Dari hasil Puasanya Dari hasil Semuanya Itu Ternyata Dia tidak Pernah Meninggikan Diri Dia tidak Pernah Tinggi Hati Dia tidak Pernah Sombong Dia tetap Merunduk Biarpun Dia bisa Tinggi Tapi Tidak Merasa Tinggi Biarpun Dia bisa Melebar Tapi Dia tidak Mau Melebar Biarpun Dia kuat Tapi Dia tidak Merasa Kuat Tapi Ditunjukkan Dengan Satu Keindahan Dan Akhirnya Dia membawa Kebahagiaan Siapapun Yang melihatnya Siapapun Yang Menikmati Keindahannya Keberadaan Itulah Yang Jadi Renungan Malam Hari ini Mungkinkah Saya Bisa Seperti Bonse Yang Ada Di Depan Saya Ini Aku Hanya Bisa Berharap Siapa Saja Mudah Menang Tidak Seperti Aku Tidak Seperti Saya Maka Bonse Ini Akan Menjadi Satu Pelajaran Buat Saya Untuk Memperkokoh Nilai Keimanan Untuk Selalu Berbagi Dengan Siapa Saja Mengayomi Siapa Saja Membuat Orang Selalu Bahagia Dan Tidak Pernah Tinggi Hati Dan Yang 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 Satu Lagi Saya Selalu Menghargai Diri Saya Aku Selalu Ingin Dihargai Tapi Sementara Bonse Ini Diapakan Saja Tidak Pernah Dirinya Menghargai Dirinya Sendiri Tapi Orang Lain Menghargai Sangat Mahal Orang Lain Menghormati Orang Lain Mempercayai Bahwa Pohon Ini Betul Betul Sempurna Tapi Dia Tidak Pernah Mengakui Kesempurna Dia Selalu Mengurucut Dengan Segitiganya Percaya Akan Ketinggian Allah Ketinggian Tuhan Yang Maha Esa Astagfirullah Akankah Ini Menjadi Satu Pelajaran Buat Aku Untuk Kembali Lagi Mengenal Siapa Diriku Sendiri Bonsai Bonsai Inspirasiku Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Allah Tuhan Lagi Away ale K avoiding K K Out K K